Terima kasih. Kalau yakin tidak mampu membayar, jangan berhutang. Maka dedekku kalau ada hutangmu sama temanmu sekecil apapun, bayar. Sudah itu, kamu niat untuk tidak berhutang lagi. Kalau kau tidak bayar, ku pasang di IG-ku mu potongmu. Kita Gaspol! Hari ini saya berada di Universitas Fajar Makassar. Mana suaranya? Satu hal yang menyenangkan sekali bisa ketemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Dan tema kita hari ini adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena Gaspol on Campus selalu menghadirkan tema-tema yang rasanya sehari-hari kita pernah mengalami. Saya mau tanya, teman-teman di sini ada yang pernah berhutang nggak? Boleh angkat tangan. Nggak ngaku berarti ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya balik pertanyaannya. Siapa yang pernah memberikan hutang? Boleh angkat tangannya. Oke, siapa yang pernah memberikan hutang begitu nagih? Susahnya minta ampun. Nah, siapa yang pernah berhutang begitu ditagi pura-pura ngilang? Aduh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai jurus akurat nagih hutang ke sahabat. Nah, makanya kita akan gali lebih dalam lagi. Langsung saja kalau begitu kita akan dengarkan dan kita undang untuk bergabung bersama kita di depan. Guru kita, ustaz kita, motivator kita. Mohon berikan tepuk tangan untuk ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Bagaimana kabar, Mas Bayu? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Mas Bayu. Siap. Setiap hari, semangat itu selalu dimulai bagi hari. Ya. Itulah semangat fajar. Oh. Indonesia punya pemimpin yang besar, revolusioner, dialah Pak Karno. Putra. Dan diberi gelar Putra Sang Fajar. Mantap. Jadi, tentu Universitas Fajar ini diharapkan adik-adik yang ada di sini, insya Allah, terbit masa depan bangsa Indonesia. Amin. Jangan, jangan malah masih kuliah sudah banyak utangnya. Ya, tapi kan zaman sekarang bisa aja Pak Ustaz untuk memenuhi kebutuhan dan segala macam. Sebenarnya, orang berutang itu bukan karena kebutuhan. Tapi? Selera. Oh. Nah, contoh. Sebenarnya, dia bisa hidup tanpa pakai soft lens. Ya kan? Iya, betul. Sebenarnya, dia bisa hidup tanpa pakai behel. Ya kan? Oke, benar. Sebenarnya, dia bisa kuliah tanpa pakai HP yang empat kameranya. Tapi karena gaya hidup, akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang. Kalau? Tapi kalau menghalalkan segala cara. Maksudnya mencuri gitu Pak Ustaz? Ya bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Curi. Nipu. Nipu. Nah. Itu bukan karena butuh. Tapi karena selera hidup. Ngutang itu misal. Karena kebutuhan. Kodong. Mau maki ini bayar SPP. Gagal panen di kampung. Yang diharap empang. Eh ternyata gagal panen. Mau cuti juga? Tambah panjang waktu. Maka dia minjam. Ini boleh. Kenapa? Situasinya mendesak. Dan dibenarkan dalam agama. Cuma orang yang hobi berhutang itu. Bahaya juga. Apa bahayanya orang yang banyak utangnya? Orang yang sering ngutang itu. Pembohong. Maksudnya gimana nih Pak Ustaz? Dia sebenarnya sudah bisa bayar. Begitu ditagih? Tagih Nabi bilang. Tunggu dulu kasihan. Ada juga keperluanku yang lain ini. Nggak hadapi. Belum ada saya punya duit. Ini sudah jadi pembohong. Bahkan kadangkala parahnya. Anak dan keluarganya disuruh juga bohong. Ibu bapak dosen ngutang. Tiba-tiba datang orang monagi. Baru parkir mobilnya. Nah liat. Panagi. Nggak kasih tau anaknya. Nggak, nggak, nggak. Kalau ngecari mama bilang. Sudah jadi pembohong. Umumnya. Orang yang banyak utangnya. Pendek langkahnya. Jadi nggak bisa kesana-sini ya Pak Ustaz? Begitu dia mau ke warkop. Mau ke lapangan bulu tangkis. Mau ke kampus. Dia lihat. Nah tagih ke lagi nanti. Akhirnya apa? Tadinya sudah mau masuk parkiran. Dan mutar. Pendek langkahnya. Betul. Bisa memutuskan silaturahmi. Karena dia capek sama kita lagi. Jengkel sudah kita. Akhirnya lambat laun kita sumpai. Astagfirullah. Tidak kan begitu. Ini banyak orang kalau kita bantu. Waktu kita utangi. Apa dia bilang? Ustaz. Kau betul-betul malaikat penyelamatku. Sekalinya ditagih. Nabi bilang Ustaz. Kau malaikat pencabut nyawa. Nah. Orang yang berutang. Dalam agama. Dihalalkan. Dibolehkan. Selama dia mampu membayar. Oh. Kalau utang itu boleh. Tapi asal. Mampu membayar. Kalau yakin tidak mampu membayar. Jangan berutang. Oke. Jadi. Hukum dasar dari utang itu adalah mubah. Misal. Penghasilan kita cuma. 2 juta satu bulan. Pergi ngutang. 500 juta. Ini sampai dia pensiun. Tidak bisa dikembalikan 500 juta dengan gajinya. Nah. Kenapa dia ngutang 500 juta ini? Karena selera hidup. Apalagi yang disebut. Gali lubang tutup lubang. Akhirnya masuk lubang sendiri. Nah. Bagaimana menghadapi tips. Agar kita tidak banyak utang. Pertama. Turunkan selera. Yang pertama turunkan selera. Artinya. Kalau tadi. Tadi. Waktu masih baik kehidupan kita. Masih kerja bagus. Nah. Maka. Oke lah. Bisa beli jilbab. Tiga kali dalam setahun. Satu kali beli dua biji. Nah. Setelah ternyata kita PHK. Tidak ada lagi kerja. Tulunkan selera. Sudah tahun ini. Tidak usah lagi beli jilbab. Itu namanya mengsiasati supaya tidak berhutang. Kemudian. Kalau yang kedua. Kalau ada yang bisa dijual. Juallah. Misalnya di rumah. Kita punya motor dua. Tapi ada utang. Sudah jual satu. Bayar utang. Dan orang yang punya utang dan wafat. Itu diikat terus selama-lamanya dikubur. Diikat kecuma. Kita tidak lihat. Karena ini sudah bicara alam gaib. Kapan dia lepas. Nanti kalau dibayar utangnya. Jadi kalau tidak ada yang bayar utangmu. Terikat terus. Terikatlah dia. Maka adik-adik sekalian. Jangan berhutang. Oke. Kalau kamu satu kos berhutang. Pasti itu satu kosmu akan pisah. Maka ketika kamu kuliah di sini. Jangan gaya. Lebih baik kau fokus belajar. Kalau kau ikuti gayamu. Kau salah tempat. Belajar. Kamu cewek. Kalau sanging itu kau urus rambutmu. Bleaching. Maka yang ada di otaknya. Itu laki-laki temani kau nafsu. Ya. Hei. Yang ada di otaknya. Yang temani kau duduk itu. Bagaimana caranya nak bawa kau di kosnya. Woy. Kenapa betul. Iya. Istighfar. Lalu apa yang kau mau capai. Apa yang kau mau capai. Kalau sudah begitu. Ha. Besok ada mau nikahin ke orang baik-baik. Nak lihat jejak-jejak digitalmu. Oh. Oh. Langsung nak bilang sama mamaknya. Ajak nani rumah. Eh. Jangan mitu mak. Banyak sekali dulu pacarnya waktu kuliah. Baru aku bonceng-bonceng. Aku peluk-peluk. Ya kau ketawa. Serius ke ini. Maka dedeku sekalian. Ini terutama yang perempuan. Mencintai dirimu itu. Bukan dengan kasih putih pipimu. Percaya itu pasti ada batasnya. Kalau kau cinta sama dirimu. Bukan dengan mengurus segala macam keindahan tubuhmu. Tapi bagaimana kalau kau cinta dirimu. Isi otakmu. Perbaiki akhlakmu. Dasar sekali. Kalau kau tidak perhatikan itu. Maka yang ada di benaknya orang yang jadi pacarmu. Itu saja yang dia pikir. Bagaimana saya bisa rusak ini anak. Astaghfirullahaladzim. Aduh zubillah menjalik. Eh. Bayangkan kalau kau berdua mi. Masum itu otak kotornya itu cowok. Nabi bilang. Tahu ah. Halusnya tangan tak di. Nabi bilang. Iya dong. Anak mami. Wee. Lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Nabi bilang. Ih dingin-dingur nih. Haa. Mula. Aduh zubillah menjalik. Yang kau mau mahu buat cinta. Kalau kau baik. Allah kirimkan kau laki-laki baik. Allah kirimkan kau wanita baik-baik. Jangan kau cemas. Isi otakmu saja. Kalau nampak nak ngenteng kau temanmu. Bilang kau. Jangan kau lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Kita buktikan siapa yang jago. Amin. Dasar sekali. Mau gaya hidup mewah. Akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang. Tapi kalau menghalalkan segala cara. Ayo semua kita pikir makan. Saratnya tidak boleh lebih 20 ribu satu orang. Bayangkan kalau dikasih kebebasan. Sudah maka membungkus lagi. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.